Beberapa hari ini, viral pastor bernama Joshua Tewu dalam podcastnya bersama Manguni CS. Mereka getol sekali membelah Israel, menunjukkan sebagai Kristen seolah-olah harus membelah Israel. Dalam podcastnya, dia juga menyebut perkataan Presiden Soekarno yang membelah Palestina soal Zionis tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk membelah Palestina dan mengatakan Israel Zionis. Bagi kalian yang mau membelah Palestina, silakan pergi ke Palestina. Ini negara Indonesia bukan Palestina. Bahkan negara Arab di sekitar Palestina tidak memperdulikan Palestina ungkapnya dalam video. Atas viralnya video ini, beberapa pendeta dari umat Kristiani banyak yang membantah perkataan Joshua Tewu itu tidak seharusnya umat Kristen terlalu membelah Yahudi. Banyak yang salah paham tentang ini, ungkap beberapa pendeta yang viral di TikTok. Seolah-olah, jangan macam-macam dengan Israel. Tuhan kutub kamu. Ini penghinaan, saudara. Kenapa? Kita ini Israel, saudara. Saya Israel. Saya orang pilihan Tuhan. Anda orang pilihan Tuhan. Jangan macam-macam dengan orang Kristen. Karena kita adalah Israel. Tapi Israel yang menolak Yesus. Yang menyalipkan Yesus. Sampai sekarang tidak bertobat dan terima Yesus. Diunggul-unggulkan. Ini kacau iman Kristen ini. Maka saya lawan, saudara. Banyak orang maki-maki itu orang goblok yang maki-maki saya itu. Mereka tidak paham iman Kristen. Mereka itu menghina menghujat Kristus. Menantikan Mesias. Mesias yang mana? Kucing bertelur pun tidak akan datang. Mesias itu sudah datang 2000 lebih tahun yang lalu. Yesus Kristus. Jangan pernah terlalu mengunggulkan Israel. Sementara pada saat yang sama. Anda menghina bahwa Anda adalah Israel. Kitalah Israel yang sesungguh. Orang-orang pilihan Allah. Yang bergabung dengan Bapak Abraham. Isaac dan Yaakub. Karena Abraham, Isaac dan Yaakub. Percaya kepada Yesus Kristus. Yang menyatakan diri dalam perjanjian lama. Tapi Yahudi. Sejak mereka menyalipkan Yesus sampai sekarang. Mereka menolak. Tuhan Yesus yang menyatakan diri kepada Abraham, Isaac dan Yaakub. Yang menyatakan diri kepada Musa. Yang berkata. I am that I am. Mengutus engkau ke Mesir. Untuk membebaskan bangsa Israel. Israel. Kalian yang bela mati-matian Israel. Apapun tindakan mereka. Dengar ya. Orang Israel. Itu bahkan menganggap kekristenan itu pagan penyembaha berhala. Bahkan ada sekelompak orang-orang Kristen yang melakukan ziarah. Kesitus bersejarah Kristen di sana. Diludahikan. Dan kalian harus tahu bahwa di Palestina itu juga banyak orang Kristen. Ada rumah sakit Kristen. Banyak orang Kristen saat ini yang kelaparan, yang kesulitan, yang menderita. Sama saja semua perbuatan penghilangan nyawa orang dengan sengaja itu juga tetap melanggar. Kita sebagai orang Kristen harus mendoakan. Doakan Yahudi iya. Doakan Hamas iya. Doakan Palestina iya. Tetapi menjadi pahlawan kesiangan. Nah itu yang keliru guys. Bahkan ada pendeta dari Amerika yang membongkar kitab lama. Dan menunjukkan dari isi kitab perjanjian lama itu. Kalau tanah yang direbutkan Israel itu adalah tanah Palestina. Seorang pendeta sayap kanan dari Amerika Serikat yang bernama Rick Wiles. Dia menegaskan bahwa tanah Palestina itu adalah milik sah orang Palestina. Untuk membuktikan pernyataan tersebut. Pendeta Rick Wiles menunjukkan sebuah halaman di dalam kitab perjanjian lama. Yang menggambarkan peta Palestina dengan nama Tanah Suci Palestina. Dalam video tersebut dia memegang sebuah alkitab. Alkitab yang dipegang dan ditunjukkan oleh Rick Wiles adalah alkitab perjanjian lama. Yang dicetak pada tahun 1905. Pendeta senior asal Amerika tersebut menyebutkan. Bahwa tidak pernah ada yang namanya Israel. Yang tercantum dalam alkitab perjanjian lama. Lebih lanjut Rick bersaksi bahwa dalam alkitab perjanjian lama. Tidak ada negara yang bernama Israel. Pada halaman ke-13. Dia menunjukkan kepada kita. Sebuah peta dari Tanah Suci Palestina. Bukan Israel. Dia juga berpendapat bahwa orang Palestina terdiri dari orang Islam, Kristen dan Yahudi. Mereka bukanlah pengandut ideologi agama tertentu. Melainkan mereka adalah warga negara yang disebut dengan Palestina. Dia juga mengatakan bahwa Israel bukanlah sebuah negara. Karena selama ini Israel selalu diartikan sebagai hamba Tuhan. Dengan begitu orang Yahudi pendatanglah yang mencoba mengusir orang-orang Palestina. Bukan sebaliknya. Untuk lebih lengkapnya kita simak saja langsung video berikut ini. Dan sebelum kita mulai, saya menemukan ke studio. Saya telah menemukan, saya menemukan antara Christian books. Dan saya baru saja ini. Saya baru saja menemukan ini beberapa hari ini. Ini adalah serius Bible. You can do some serious Bible thumpin' with this one. You can thump'em. Okay. Many of you remember when Bibles were like this in homes and in churches. Every church had a Bible like this. Every Christian family had a Bible like this. And they put their family genealogy, the weddings, baptisms, and burials. It was all put inside the Bible. And they passed it down generation to generation. This particular Bible was published in 1905. Now, the reason I brought it out is that I want to show a map that's in this Bible. Now, mind you, the Schofield Bible was not published until 1913. And I have in my office an original 1913 Schofield, which was the introduction of the Zionist Masonic heresies about a future state of Israel and separating the church from Israel and all that rapture stuff. That's where it came from. It was a Masonic Zionist heresy that was introduced into the American churches in 1913. This is a 1905 Bible. Pre-Scofield. Pre-Scofield. With no Schofield notes in it. So, you open it up. And this is on page 13. I mean, this thing's big. I want to show you. Here is a map of the Holy Land. And it says... What? Oh, Palestine of the Holy Land. They misspelled Israel. Palestine. No, Palestine. Huh. And all these Christian Zionists that tell me, Rick, there's never been a Palestine. All right, so here's a still. There it is. I'll zoom in and show you here. Yeah. So, yeah, you hear these people like John Hagee. There's never been a Palestine. Well, look at this Bible map from 1905. And most Bibles from then had a map of Palestine. Palestine. And Palestine is in the Bible itself, in the Old Testament. So, we're showing you this just because I'm trying to break through the propaganda, the confusion, the lies that the Zionists have implanted in millions of minds of Christians in America and told them there's never been a place called Palestine. But I have a map, Rick. So, with that in mind, do you know who lived in Palestine? Palestinians? Palestinians. And Palestinians were Jewish, Christian. And Muslim. And Muslim. Right. They weren't of particular faith. They were citizens of a particular country. Palestine. Palestine. They were all Palestinians. Yes. Jesus was a Palestinian. So, Israel has never meant a political country. It's always meant the people of God. Yes. The called out Ecclesia, the people of God. That's what Israel means. It's not a political country. Nah, itulah tadi beberapa pendeta umat Kristen yang ikut membantah dan membenarkan kalau tanah Palestine memang ada sejak dulu. Bahkan dari Bibel 1905. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berikan komentar. Jangan lupa berlangganan ya. Sampai jumpa. Jangan lupa berikan. Jangan lupa. Jangan lupa.